Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga Bu Hia diberi kesehatan dan selamatan sekeluarga Bu Hia, saya mau nanya mengenai paparan Bu Hia tadi mengenai orang-orang yang sujud itu orang-orang yang serta-merta dipilih oleh Allah apakah kehidupun dengan kehusuan dalam beribadah itu Bu Hia karena banyak penyata-penyataan dari banyak rekan-rekan kalau sholat itu riang kusu biar diterima sholatnya dan apakah kehusuan ibadah itu cuma berlaku dalam sholat Bu Hia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khusyuk adalah karunia Allah dalam perjalanan ibadah kita, kita berusaha khusyuk selagi-lagi khusyuk itu pilihan Allah orang yang sama kadang sholat duhur khusyuk asar tidak khusyuk sholat duhur tenang asar tak kehutang kebawa kebikiran tidak bisa menepis, masuk tapi apakah semua sholat lalu gara-gara kurang khusyuk tidak diterima, oh enggak sesuai dengan kadar khusyuk yang diterima oleh Allah SWT jadi kadar khusyuk kalau 100, ada orang bisa khusyuk 99% 100% Rasulullah SAW sahabat Nabi 99% orang kelas kita 30-50, lumayan Allahu Akbar belum tak kunci tadi tokonya, sudah belum ya ingat, jangan bohong ya kadar kita, cuman kadang-kadang anda pernah mengalami lupa semuanya, tiba-tiba asyik tiba-tiba sudah Assalamualaikum satu orang ini makanya khusyuk itu wabi, pemberian dari Allah kita hanya mengupayakan agar kita masuk wilayah khusyuk upaya zahir batinnya Allah kasih maka Nabi mengatakan ada orang sholatnya goyang enggak khusyuk dia kata Nabi kalau hatinya khusyuk, anggotanya ikut diem nah kita berusaha mendiamkan dohir maka paling tidak kalau ingin khusyuk pertama adalah kalau urusan sholat ya pertama kalau urusan sholat ya jangan buru-buru jangan buru-buru kalau sholat buru-buru berangkatnya buru-buru ini keluarnya juga buru-buru sehingga sebelum Assalamualaikum ingat sandalku tadi dimana ya itu masih ingat nanti karena sudah buru-buru mobilnya parkir dimana makanya dalam pendidikan ibadah sebelum sholat fardhu ada mukaddimahnya namanya sholat sun biar dibak geri ini jadi mau buru-buru ntar dulu wiritan dulu dong doa dulu dong tapi kalau sudah orang hampir Assalamualaikum langsung lari itu waktu sholat ingat kunci mobilnya sudah makanya ikan buru-buru dari awal perlahan bisakinati wal wakar dengan tenang waktu memasuk sholat baru-buru ntar sholat sunnah dulu Allahuakbar Assalamualaikum berada di pelan mau bubar ntar dulu zikir dulu kata Nabi jadi gak ingat sholat gak ingat apa sandalnya saya ingat waktu masa kecil melompat itu langsung sandalnya karena sedang lirat sandal itu pengen duluan-duluan langsung main duduk duduk-duduk gitu ini anak kecil dan kita kadang-kadang masukkan anak-kanak juga baik yang pertama adalah jangan buru-buru yang kedua sholatlah pada waktu sholat jadi anda punya waktu sholat sholat kalau lagi nunggu orang datang itu kacau atau sholat nunggu hp jadi kalian berdering jadi sholat itu biarpun 4 menit anda jadikan itu waktu sholat coba kalau anda sholat sambil menjaga toko Allah pak pak mau beli ini waduh kacau ini anda pastikan waktu sholat apalagi sholat ibu-ibu yang disana itu nonton sinetron jadi kalau ada pesan yang lewat langsung ambil gantungin anduk disini kalau sudah senetronnya berhenti langsung lari ambil makernal tapi senetron datang lagi nonton lagi pas senetronnya lagi ada promo ada yang lewat langsung Allah dua rokat datang lagi senetronnya tidak khusus sama kalau anda janjian sama orang jangan pak waktu sholat anda pasang orang senunggu ini sarana hp tidak ada suaranya tapi kalau getar gak hanggu waduh ini mau ngirim duit kayaknya bisa kacau atau nagih utang orangnya gak dengar tapi dia gak hanggu matikan klik selesai jadi bikin waktu sholat dan untuk sholat ini diantaranya waktu sholat sholat kemudian juga minta kepada Allah akan diberi kekhusuan minta kepada Allah berikan khusuan khusuan dalam wahbi unik anda akan menemukan suatu ketika minta ya Allah berikan khusuan ya Allah khusut dalam sholat tiba-tiba khusut namanya orang akan tetapi tidak khusunya kita dalam sholat tidak membatalkan sholat kita setan itu macam-macam ada setannya berdagang ada setannya ustad lagi sholat itu diingatkan ustad kampung ini punya kebiasaan begini nanti jadi jangan lupa ceramahnya itu ustad setan yang masih tahu hajib setan setan ustad penceramah tadi ustad denger dah waktu ngomong di mobil tetangga itu pada begini ini jadi ustad nanti kalau ceramah jangan lupa ya ustad setan yang ngomong jadi topiknya begini setan yang ngajari setan yang ngajari ustad ceramah yang berdagang toko juga begitu ngajari yang penyair syair dia gini yang nyari kunci waktu sholat ketemu Assalamualaikum oh di atas meja pernah pengalaman pernah gali kita jadi begitulah namanya khusut wahbi pemberian dari Allah maka mintalah kepada Allah Allah Alhamdulillah terima kasih